Assalamualaikum sahabat Adam Fams, tanaman pertanian yang satu ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan terutama di pedesaan. Juga tanaman ini mempunyai varietas yang berukuran besar yang diminati pasar ekspor. Selain itu harganya tergolong relatif stabil, peluang pasarnya besar dan bisa dikembangkan secara rumahan pada lahan sempit. Penasaran tanaman apa yang dimaksud? Mari kita simak videonya sampai akhir. Oke selamat datang kembali di channel Adam Fams Indonesia. Seperti biasa channel ini membahas mengenai edukasi peluang usaha dan tips di bidang pertanian. Karena itu teman-teman yang menyukai di bidang ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng di sampingnya biar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Pesatnya perkembangan dunia kuliner membuat suplai kebutuhan akan bahan baku pendukungnya dari hari ke hari semakin meningkat. Salah satu bahan pendukung dunia kuliner yang juga selalu dibutuhkan adalah seledri. Seledri adalah salah satu tanaman jenis bahan penyegar yang memiliki aroma khas yang dapat meningkatkan cita rasa masakan. Karena termasuk bahan penyegar penggunaan seledri dapat meningkatkan selera atau nafsu makan. Maka tak heran jika bahan ini umumnya digunakan pada hampir berbagai jenis kuliner. Terutama jenis masakan berkuah seperti soto, bakso, dan lain sebagainya. Selain itu seledri juga banyak mengandung zat-zat penting bagi kesehatan tubuh di antaranya seperti kalium, natrium, kalsium, protein, dan vitamin B6. Wajar saja jika seledri dipercaya dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti contohnya menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh, meningkatkan kesehatan usus dan pencernaan. Sebagai antiperadangan menjaga kesehatan organ hati. Dan khasiat kesehatan lainnya, seledri tumbuh optimal di ketinggian 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu antara 16 hingga 21 derajat Celsius, tanaman seledri ini menyukai kelembaban udara dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun demikian tanaman ini juga bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah. Potensi seledri bukanlah hanya sekedar hitungan di atas kertas atau sebuah teori saja. Para petani pun sebenarnya sudah biasa menjadi sumber penghasilan utama dari budidaya seledri ini dari bertahun-tahun lalu. Sekali panen bisa mendapatkan kisaran 800 ribu rupiah sampai 5 juta rupiah. Mari kita lihat langsung ke lapangan bagaimana para petani yang diwawancarai langsung oleh seorang vlogger para petani seledri di daerah Magelang, Jawa Tengah. Nah sekali panen ternyata bisa menghasilkan 500 kilogram dari 4 ribu lubang. Atau 4 ribu lubang itu jika jarak tanamnya 20 cm x 20 cm maka luas lahannya sekitar 160 meter persegi atau 12 meter x 12 meter luas lahannya teman-teman. Jadi jika disimpulkan dari luas lahan 12 meter x 12 meter dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm bisa menghasilkan 500 kilogram sekali panen. Jika kita asumsikan harga yang paling tinggi yang telah kita dengar tadi 10 ribu per kilogramnya maka 5 kuintal atau 500 kilogram x 10 ribu maka 5 juta rupiah pendapatan dalam 1 kali panen. Periode panen 7 sampai 10 hari sekali, panen bisa sampai 20 kali. Jika bagus menurut penuturan para petani dari semua data tersebut. Teman-teman juga bisa hitung berapa omset para petani dalam 20 kali panen. Nah jika saya bantu hitung ya omset petani dalam budidaya seledri ini dari berbagai harga maka akan seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini omset petani dalam 1 musim tanam di luas lahan 160 meter per atau lebih tepatnya 12,65 cm x 12,65 cm jika dibulatkan di luas lahan 13 meter x 13 meter dengan asumsi berbagai kemungkinan harga. Apalagi jika teman-teman menanam jenis seledri ukuran jumbo. Maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar seperti dari jenis seledri TM lambada atau biasa disebut seledristik. Merupakan seledri varietas jumbo yang memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan seledri biasa antara lain memiliki ukuran yang besar dengan berat 1 rumpun berkisar antara 12 kilo. Rasanya yang lebih gurih dan segar dan daya tahan yang lebih lama. Varietas ini favorit untuk diekspor ke luar negeri seperti Singapura. Nah yang populer untuk dijadikan jus, sebagai penjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran tubuh. Budidaya tanaman seledri ini tidaklah sulit teman-teman. Seledri dapat ditanam dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan batang atau anakan yang tumbuh di sekitar pohon batang induknya. Sedangkan yang kedua dengan penanaman menggunakan biji. Untuk skala pertanian biasanya seledri lebih sering dibudidayakan menggunakan biji. Berikut adalah langkah-langkah dalam budidaya seledri yang sederhana yang saya akan informasikan kepada teman-teman. Yang pertama persiapan benih, rendam biji seledri dalam air hangat selama 1 jam. Kemudian sebarkan biji yang telah direndam ke media tanam yang berisi campuran tanah dan kompos simpan di area yang teduh untuk melindungi dari hujan dan sinar matahari secara langsung. Kemudian penanaman bibit setelah 4 minggu bibit yang telah tumbuh dapat ditanam di media tanam berisi campuran tanah kompos dan arang. Lakukan penanaman pada sore hari untuk menghindari panas berlebih. Dan jangan lupa menyiramnya untuk mencegah kekeringan dan menjaga kelembaban tanah. Kemudian pemeliharaan. Nah pemeliharaan ini mencakup penyiraman pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Untuk penyiraman lakukan saja secara rutin setiap satu hari sekali terutama ketika musim kemarau. Kemudian untuk pemupukan sesuaikan kondisi saja biasanya setiap 2 minggu sekali atau setelah penyiangan gulma. Lalu untuk pengendalian hama dan penyakit lakukan pengecekan secara berkala khususnya terhadap jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada akar dan batang. Untuk pencegahan bisa memakai trikoderma atau jamur dalam campuran media semai tadi. Lalu yang terakhir adalah pemanenan. Panen dapat dilakukan dengan mencabut atau memotong tanaman sesuai kebutuhan. Sekarang sudah dipanen dan siap untuk dipasarkan. Itu dia untuk informasi kali ini budidaya seledri dan potensi bisnisnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.